Hai semuanya, serial WandaVision memang mengejutkan semua fans hingga sampai saat ini. Bayangkan betapa banyaknya teori fans yang dipatahkan oleh Marvel. Sungguh Marvel dengan sangat baik membungkus serial WandaVision hingga menjadikannya tontonan yang tidak tertebak seperti ini. Episode ke-8 kemarin meninggalkan rasa kentang yang membuat para fans penasaran sekaligus membuat kita mengebu-gebu untuk menyaksikan episode terakhirnya. Sejauh ini, kita sudah diperkenalkan beberapa karakter super baru yang akan menghiasi fase selanjutnya dari MCU. Seperti ada Agatha Harkness, Monica Rambeau, si kembar Tommy dan Billy, dan yang terakhir ada Vision Putih. Di episode 8, kita sudah diperlihatkan kenyataan bahwa Wanda bukan penyihir sembarangan. Karena Mind Stone sendiri yang mendatangi dirinya dan memberikan kekuatan. Mind Stone menunjukkan scene berwarna kuning di mana terdapat sosok Wanda dengan kostumnya di masa depan. Karena sebelumnya kita juga tahu para penyihir di MCU bisa melihat masa depan seperti Ancient One yang tahu kapan dia mati. Dr. Strange yang dibantu dengan Time Stone melihat 14 juta kemungkinan. Dan Wanda juga pernah memperlihatkan masa depan bagi para Avengers. Tidak lupa, Agatha juga sudah mengetahui bahwa Wanda adalah sosok penyihir legendaris bernama Scarlet Witch. Dan sumber kekuatannya yang berasal dari Chaos Magic. Chaos Magic ini menyimpulkan bahwa kelahiran Wanda dipengaruhi oleh makhluk bernama Keton. Sehingga sebelum dia dipengaruhi oleh Mind Stone, dia sudah memiliki kekuatan besar ini. Kekuatan inilah yang membuat Agatha sangat tertarik dan berusaha mencuri kekuatan Wanda dan menjadi dalang di balik semua Hex ini. Awalnya, kita sudah dikelabui oleh Marvel membuat Agatha menjadi sosok yang tidak bersalah di saat Agatha berpura-pura error dan sengaja membuat Vision keluar dari Hex. Sejenak kita melupakan Agatha sebagai sosok vilain di serial ini dan kita terfokus kepada Heward. Namun, teori kita dipatahkan dan ternyata kita tertipu dan Agatha sendiri adalah dalang di balik kekuatan Wanda. Nah, sebelumnya mari kita kembali ke awal episode di mana kita juga dibuat mengabaikan dan melupakan satu sosok penting dalam serial ini, yaitu Dottie Jones. Dottie Jones diperkenalkan di awal dengan sosok yang menyeramkan. Mari, kita perhatikan pekarangan dari Wanda di mana dia menanam bunga yang warnanya identik dengan kekuatannya, yaitu merah. Dan kembali kita perhatikan pekarangan Agnes dengan bunga berwarna ungu yang sama dengan kekuatannya. Ini salah satu alasan mengapa dari awal serial ini berbentuk sitcom, yaitu untuk menutupi warna-warna dari penyihir tadi dan menyembunyikan petunjuk dari para fans. Dan ternyata, Dottie juga memiliki warna bunga khas, yaitu bunga kuning. Dan di sini, kemungkinan Dottie Jones juga seorang penyihir yang memiliki energi kekuatan berwarna kuning seperti Mind Stone. Dan sekarang, kemungkinan kita memiliki penyihir baru dengan nama belakang yang sama dengan Dottie Jones. Di komiknya, ada sosok mengerikan bernama Mephisto. Ya, Mephisto mulu, anjay. Tapi sorry, ada Arkana Jones dengan kekuatan yang paling mendekati dengan warna kuning. Dan secara mengejutkan, baik versi komik maupun versi serial, juga memiliki suami dengan nama yang sama, yaitu Philip Jones. Arkana muncul bukan dari Earth utama di 616, melainkan dia muncul dari Earth 712 dan di serial ini, kemungkinan dia muncul dari multiverse. Arkana adalah anggota dari Squadron Supreme, yaitu grup superhero Justice League versi Marvel, dan berada di Earth 712. Nah, Arkana ini adalah Zatanna versi Marvel, dan juga bisa disimpulkan, dia adalah Scarlet Witch di Earth 712 sana. Karena pada dasarnya, Zatanna adalah Scarlet Witch-nya Justice League. Nah, menarik sekali, jika memang benar Dottie adalah Arkana, hal itu akan membuat kedatangan Dr. Strange nantinya di akhir episode karena Arkana yang sudah datang dari multiverse lain. Dan film Dr. Strange 2 tentang kegilaan multiverse semakin menunjukkan petunjuk-petunjuk baru. Petunjuk baru. Akhirnya, sudah semakin jelas bahwa iklan yang menunjukkan tentang trauma Wanda. Seperti, pemanggang roti buatan Stark Industries, yaitu menggambarkan bom yang memanggang orang tuanya. Ya, agak serem ya. Yang kedua, ada Hydra Soak, yaitu percobaan Hydra dengan scepter berwarna biru. Dan Marvel mengecoh fans dengan membuat iklan selanjutnya yang sudah merujuk ke masa sekarang. Yaitu ada Yomagic, dijawab dengan merepresentasikan kekuatan Agnes yang mengkonsumsi dan membahayakan Wanda. Dan iklan Nexus yang kali ini bisa saja merepresentasikan Nexus of All Realities, yaitu gerbang koneksi pada multiverse. Dan pertanyaannya, siapa dalang yang mengatur koneksi itu? Jangan lupa, kita punya satu penyihir lagi, yaitu si Mamang Loki. Nexus Beying di MCU kita kemungkinan besar adalah TVA. Dan hal seperti inilah yang membuat kesinambungan antara film dengan serial MCU. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa, hari ini ada episode terakhir dari WandaVision. So, jangan sampai ketinggalan nonton hanya di Disney Plus Hotstar baru pembahasan nonton di channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa.